Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita mendengarkan renungan singkat di siang ini, mari kita berdoa Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan karena Engkau memberkati kehidupan kami hari ini Dan siang ini kami akan mendengarkan firman-Mu, bukalah hati kami Supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan kami menyimpannya di hati kami Dan kami berusaha melakukannya dalam hidup kami Dalam nama Yesus, Amin Bapak Ibu, renungan singkat siang hari ini terambil dari Amsal 20 ayat 7 Yang bunyinya demikian Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya Demikian bunyi Amsal 20 ayat 7 Tema renungan kita siang hari ini Bapak Ibu adalah orang benar yang bersih kelakuannya Bapak Ibu dan saudara-saudara Kita bersyukur bahwa kita telah dibenarkan oleh Allah Siapa kita? Kita orang berdosa Kita melakukan banyak hal yang mengecewakan hati Tuhan Setiap saat Tetapi Oleh karena belas kasihan Tuhan Tuhan berkenan Membenarkan kita Dan Tuhan menghendaki supaya Kita mempertahankan kehidupan yang sudah dibenarkan itu Di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari Melalui Menjaga Kelakuan kita Supaya bersih kelakuan kita Karena dikatakan dalam Amsal 20 ayat 7 tadi bahwa Kalau orang benar Yang bersih kelakuannya Berbahagialah keturunannya Persoalannya bagi kita Bapak Ibu Bagaimana Ciri orang benar itu Ada dua yang saya angkat pada siang hari ini Yaitu Orang benar Menunjukkan kehidupan yang jujur Jadi Dia memiliki Dia memiliki Yang disebut dengan Kejujuran Ya Jujur itu bagaimana Jujur itu adalah Orang-orang yang Tulus Orang-orang yang apa adanya Tidak dibuat-buat Tidak dibuat-buat Kehidupan kita apa adanya Tidak dibuat-buat Seringkali Kita menunjukkan kehidupan yang Tidak apa adanya Yang Kehidupan yang Terus terang Kehidupan yang Inilah saya sebenarnya Yang sesungguhnya Kehidupan yang Lurus Itu Yang Disebut dengan Jujur Dalam Hal itulah Saya dan Bapak Ibu Harus menunjukkan Pribadi Yang Suka berbicara Jujur Apa adanya Tidak menambah Tidak mengurangi Berbicara yang Sebenarnya Terjadi Dan Seseorang yang memiliki Kejujuran tadi Dia Memiliki Atau dia pasti akan Menunjukkan Pribadi yang Kuat Pribadi yang Tidak mudah Dipengaruhi Tidak mudah Digoda Pribadi yang Teguh Yang Memegang Dan Menjalankan Prinsip Hidup Yang Benar Prinsip Hidup Hidup Yang Benar Yang Bagaimana Prinsip Hidup Yang Benar Yaitu Sesuai Dengan Yang Tuhan Mau Yang Tuhan Inginkan Dari Kita Jadi Hari ini Bicara Soal Orang Benar Adalah Yang Dua Hal Yang Mau Disoroti Yang Tadi Tentang Kejujuran Dan Yang Kedua Tentang Menjauhi Kejahatan Orang Yang Mau Menjauhi Kejahatan Adalah Orang Orang Yang Ya Takut Akan Tuhan Yang Sadar Bahwa Karena Sudah Dibenarkan Oleh Allah Dan Allah Menghendaki Kita Harus Mempertahankan Kehidupan Yang Benar Maka Untuk Itu Kita Menjaga Supaya Tidak Tergoda Untuk Melakukan Kejahatan Kita Menjaga Kelakuan Kita Supaya Kelakuan Kita Ini Bersih Kelakuan Yang Bersih Artinya Kelakuan Yang Menunjukkan Sikap Hidup Yang Yang Tuhan Mau Dari Kita Yang Tuhan Inginkan Dari Kita Bapak Ibu Kalau Orang Yang Takut Akan Tuhan Pasti Dia Akan Berusaha Untuk Menjauhi Yang Disebut Dengan Kejahatan Dia Peka Dia Peka Peka Dia Tanggap Dia Dapat Menguasai Diri Dia Menguasai Situasi Sehingga Dia Tidak Mudah Tergoda Untuk Melakukan Kejahatan Dua hal itu Hari ini Yang mau Diingatkan Oleh Firman Tuhan Ini bagi kita Orang Benar Bersih Kelakuannya Berbahagialah Keturunannya Ternyata Bapak Ibu Ketika Kita Menjaga Kehidupan Yang Benar Di Mata Tuhan Dan Menjaga Supaya Kelakuan Kita Ini Tetap Bersih Itu Sangat Berdampak Bagi Kehidupan Keluarga Kita Karena Dalam Amsal 20 Ayat 7 Tadi Mengatakan Orang Benar Yang Bersih Kelakuannya Berbahagialah Keturunannya Mari kita Mewariskan Hal-hal Yang Baik Yang Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Dalam Kehidupan Keluarga Kita Amin Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Hari Ini Kami Diingatkan Supaya Dalam Kehidupan Kami Sebagai Orang Orang Yang Sudah Dibenarkan Oleh Tuhan Menjaga Supaya Kami Tetap Jujur Dalam Hidup Ini Dan Menjauhi Kejahatan Menjadi Orang Orang Yang Punya Hubungan Baik Dengan Tuhan Dekat Dengan Tuhan Memiliki Rasa Takut Dan Hormat Kepadamu Saja Inilah Hidup Kami Bapak Berkatilah Kami Dalam Nama Yesus Amin Kami 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 Kami